Halo, selamat menikmati. Namanya, saya kenal kau, nama saya Sipon Wiesbu, Asal dari Penangasa, Penangasa Utara. Dan saya ada di Perjalanan Semua Kanada. Dan saya cerita, saya bersaksi tahun 2016, Bapak Saudara, saya mengalami sakit. Dan sakit itu tiba-tiba membuat saya putah. Tanggal 2 Maret 2016, saya di Bapak Rumah Sakit, dan tiba-tiba saya sudah putah. Dan ternyata dokter mendiagnosa saya, ada tumor di otak. Dan tumornya lumayan, ukuran hasil MRI 5 cm x 4,2 x 3,6 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rehasil semuanya, semoga kita tetap menjadi Islam, dan kita diwafatkan dalam keadaan Islam. Sahabat Iwan Villa, di sini datang kembali salesnya agama RT16, bahkan Tuhannya dijual sampai ke dalam Kopaja. Ini Kopaja atau Angkot ya. Sepertinya ini bis antardesa ini. Sampai dia itu menceritakan ketika dia itu mengalami kanker, sehingga membuat matanya itu buta. Semuanya buta. Lalu bagaimana proses kesembuhan dari matanya yang buta itu tadi? Simak videonya sampai selesai. Dan ini akan sangat lucu, bagaimana cara sales-sales RT16 ini jualan Tuhan. Bapak Ibu bayangkan, di dalam kotak saya itu ada tumor yang kurang 5 cm x 4,2 cm x 3,6. Dan pada waktu itu saya mengalami kebutaan. Sebab saya sudah buta, saya sudah tidak bisa menanggung apa-apa. Tuhan tidak bisa menolong saya. Tumur yang menangani saya, dokter tidak bisa menolong saya. Nah sahabat Tuhan Villa, Anda dengarkan sendiri barusan. Masih baru beberapa menit dia mengatakan, dia baru muncul ya, masih baru beberapa menit dia muncul di permukaan atau di depan para penumpang. Dia mengatakan bahwa di kepalanya itu pernah terdapat tumor sebesar 5 cm x 4,2 x 3,6. Kepala yang seperti itu, yang ukurannya hanya segitu, itu terdapat tumor yang ukurannya 5 x 4,2 x 3,6 atau 75,6 cm3. Jadi besarnya seperti apa? Besarnya adalah seperti ini. Sama seperti ukuran 2 pak rokok lakstrek. Kepalanya yang kecil berisi 2 pak rokok lakstrek. Itu kan ngibul itu. Kalau memang segitu, jangan kan segitu. Kalau misalkan isinya sebesar botol balsam saja, ya mungkin orang sudah koit itu. Apalagi besarnya seperti 2 pak rokok lakstrek. Ini keren kalau ngibul. Karena waktu itu saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kondisi saya sudah mendekati koma. Karena waktu itu bagian kaki sudah mulai hilang rasa, hilang rasa. Sudah mulai ke jantung. Bayangkan jantung sebuah bunyi begini. Duk Duk Rrrrk Duk Duk Rrrrk Duk Duk Rrrrk Sekarang sudah sampai yang untuk menangkan. MU MU Hahaha Saat itulah saya menyadari dalam artian lain. Tuhan Yesus ambil jemput kita. Jadi saudara, di titik itu saya berserah dengan Tuhan. Tiba-tiba saya melihat cahaya. Cahaya itu datang kepada saya tanggal 2 Maret 2016. Tiba-tiba cahaya itu masuk dalam jantung saya. Liga lawak saja lah, banyak pemain lawak itu Dalam keadaan buta saya bisa melihat saya itu Dan dia masuk ke dalam hati saya Nah sahabat Iwan Villa Barusan didengar sendiri ya Bahwa dia mengatakan ada cahaya Masuk ke dalam hati saya Ini sebetulnya tidak jauh beda Dengan pelawak-pelawak yang selalu dihadirkan Oleh pendeta Ucumabuk Melulu ini ya Jadi mereka selalu memakai Takiah Filipi Jadi memang tidak mengapa di Kristus itu Di pengikut Kristus itu diberitakan baik dengan maksud palsu Maksudnya bohong maupun dengan jujur Mereka tetap berbahagia Jadi memang begitu lah Takiah Filipi Disampaikan kepada banyak orang Supaya orang itu menjadi percaya Entah siapa ini orang yang minta dipercaya ceritanya gitu ya Kalau di tempat kita Islam misalkan di masjid Ada yang cerita kayak gitu Saya yakin dilempar sandal orang kayak begitu Kita lanjutkan sahabat Tuhan Fila Di bagian poin di mana dia itu mulai sembuh Nah ini yang menjadi lucu Kenapa begitu? Karena dia itu sembuhnya setelah mendapatkan tiga judul lagu dari Yesus katanya begitu Dengarkan ya Dan tiba-tiba saya mendengar suara Tuhan Dan kenapa saya tahu itu suara Tuhan Kenapa saya tahu roh kudus itu berbicara Karena dia roh kudus berbicara Kirman Tuhan Suara itu berkata hidup dan mati di kuasa ilida Ketika saya mendengar suara itu Bapak dan saudara Saya langsung angkat tangan sama Tuhan Dan saya berkata sama Tuhan Saya berkata Tuhan Saya percaya penyakit ini Tidak akan membawa saya kepada kematian Dan Tuhan datang dengan cahaya kemuliaan Tuhan Dengan suaranya yang tegas Namun lembut Bapak dan saudara Saya mendapatkan terkuatan Dan waktu itu Tuhan kasih Saya lagu rohani Lagu pujian Waktu itu Tuhan kasih Saya lagu rohani Lagu pujian Pujian-pujian yang bukan pujian biasa Beberapa lagu rohani Yang maknanya itu adalah Makna pujian dan pengagungan Itu beda Nah di dalam takiah Filipinya Si abang-abang yang jualan Tuhan Di dalam biskopat Jain tadi Dia itu mengatakan bahwa Di dalam mimpinya Dia itu diajarkan Tiga judul lagu oleh Tuhannya Kadang dia mengatakan Tuhannya yang Yesus Kadang dia juga mengatakan Tuhannya yang roh kudus Jadi tidak jelas Tuhannya yang mana Yang mengajarkan dia Tiga judul lagu itu tadi Dan setelah dia terbangun Dia berkeringat Kemudian besoknya Dia itu mencoba menyanyikan lagu Yang diajarkan oleh Tuhannya itu tadi Narasinya begitu ya Jadi ini saya singkat saja Kemudian setelah dia mencoba Berkali-kali lagu itu Dinyanyikan ya Lagu pujian gitu ya Kemudian dia datang lagi ke dokter Dan setelah diperiksa Ternyata itu tumornya hilang Seketika ya Sakti Jadi diajari sebuah lagu Tumornya hilang Tidak tahu itu komparasinya kemana Antara lagu dengan tumor hilang itu Ya tapi mungkin Memang seperti itulah yang namanya Takiyah Filipi Jadi kita bisa Berhalusinasi dengan cara Apapun gitu ya Jadi bolehlah mengatakan Misalkan besok makan buruk merpati Atau apa ya Roh kudus itu kan bentuknya Kadang berbentuk merpati gitu Kalau kita makan dagingnya Besok kita sembuh dari mencret Bisa saja udah kayak gitu nanti ya Jadi memang mereka ini Apa ya Ya cara penyampaian halusinasinya Untuk menjual Tuhan itu Dengan berbagai segala cara Dan di berbagai tempat gitu Luar biasa ini keren Dan Salah satu lagunya Yang diajarkan oleh Si sosok Luan ini tadi Ya sepertinya Bisa saya ambilkan Di salah satu contoh Pujian-pujian Yang biasa dinyanyikan oleh Si pendeta Henry Tan Ya Sahabat Iwan Villa Demikian video saya berakhir Dan berikut adalah Lagu yang dimaksud Wabilahi Taufiq Wilihidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Titip Yesus Tidak berubah Tidak berubah Tidak berubah Titip Yesus Tidak berubah Tak berubah Selama-lamanya Titip Yesus Tidak berubah Tidak berubah Tidak berubah Titip Yesus MU ini sebenarnya klub apa sih